What's up guys Gold fans, welcome back to Time Out Dan kita ngomongin tentang apakah fansnya Warriors harus panik Kalau menurut gue sih gak usah panik lah ya, masih jauh playoff Dan ini mungkin hanya cobaan aja Karena kita tau juga mungkin 3 tahun terakhir, 4 tahun terakhir ini Sebenernya gak terlalu banyak drama ya di Gold fansnya Warriors Dan ini mungkin baru permasalahan pertama kalinya mereka melewati masa-masa seperti ini Jadi sebenernya kan pertama itu pasti bakal banyak nanyain gue Bagaimana pendapat gue tentang perselisihan antara Kevin Durant dan Raymond Green Menurut gue tuh biasa aja, kayaknya di NBA permasalahan itu emang sedikit kasar si Raymond Green mengatakan tentang Kevin Durant Kalau dibilang katanya, oh kita udah pernah juara walaupun tanpa lo, kita udah menang, udah melakukan ini semua tanpa lo Dan juga memanggil dia dengan the B word Jadi menurut gue Raymond Green salah dan dia pantas waktu itu untuk disuspend dan juga difind oleh timnya Itu udah se-good move untuk Gold State Warriors Tapi gue rasa mereka kayaknya udah gede, udah ngomongin juga kayaknya saat di Houston mereka sempat masuk jalan ke arena bareng juga kayaknya udah semuanya aman-aman aja Soalnya juga setau gue kan yang bawa Kevin Durant itu yang rekrut Kevin Durant pertama kali ke Gold State Warriors adalah Draymond Green So ini hal yang normal terjadi dalam tim memang pasti ada masalah seperti ini So I think itu masalahnya udah lewat Tapi menurut gue kenapa mereka sekarang lagi kalah-kalah ini ya Pertama, Stephen Curry itu sangat berpengaruh banget ya untuk Gold State Warriors Seperti kita ketahui dalam eranya Steve Kerr Kalau ada Stephen Curry bertanding itu di tim Gold State Warriors rekornya kalau gak salah 254 dan 47 kali kalah itu luar biasa banget rekornya Jadi bener-bener kayak the most important player on this team Dan sedangkan kalau gak ada Curry itu kalau gak salah rekornya 22 Taduh gue nyontek dulu ya bentar Udah malem nih 22-22 So kalian bisa lihat bisa bedain aja bagaimana dampaknya ada Stephen Curry dan juga gak ada Stephen Curry So selain itu selain Stephen Curry yang sangat berpengaruh itu mereka juga gak ada Draymond Green di beberapa game terakhir ini Jadi dua playmaker terbaiknya Gold State Warriors ini gak bermain Jadi dimana Gold State Warriors selalu mengandalkan ball movementnya mereka Jadi di beberapa game terakhir ini kalau kali cuma averagenya 20 asis per game Dimana bisa mereka averagenya 28 asis per game Jadi itu akan sangat ngaruh banget untuk Golden State Warriors Jadi gak usah panik lah menurut gue Karena Golden State sendiri menurut gue gak perlu home court advantage lah di playoff Mereka bisa ngalahin siapa aja kapanpun dan dimanapun Jadi yang penting masuk playoff aja Tapi kalau bisa dapat home court itu bonus Dan season pun masih panjang So don't need to worry about anything Dan mereka masih ada pemain yang namanya The Marcus Cousins yang belum main So itu nanti kalau udah bermain 5-5 nya kembali lagi to Warriors Mereka akan tetap sangat superior banget sih menurut gue So ngomongin Kevin Durant pasti baik-baikin nanyain gue juga nanti Apakah Kevin Durant akan pindah atau enggak Kita semua gak ada yang tau ya Kita cuma demak-demak doang asumsi doang sekarang ini Tapi gue mikir kayaknya sih Kevin Durant kayaknya akan pindah ya Kayaknya dia udah bilang malah ini gak mau discount lagi Karena dia 2 tahun terakhir mungkin 3 tahun terakhir Dia udah banyak ngasih discount kepada Golden State Warriors Demi untuk agar core teamnya Warriors bisa bersatu So feeling gue sih Lakers nih kayaknya KD kayaknya Kalau gak Lakers New York Knicks nih kayaknya Tapi itu sih pendapat gue tentang KD Lalu juga kayaknya perannya pemain cadangannya Warriors belum bisa menggantikan Atau mungkin lagi struggling juga permainannya Seperti Andre Iguodala Man gue nonton dia kayak jelek banget sekarang Andre kisah lo tapi gak tau ya mungkin karena masih mencari ritmenya atau gimana Kita gak tau Masih awal musim juga So we have to give them time Tapi gue yakin nanti Golden State Warriors akan recover lagi kok Akan seperti tim sebelumnya Dia masih Mereka ini Walaupun seperti ini masih akan tetap menjadi favorite untuk juara Itu aja sih Untuk pendapat gue tentang Golden State Warriors Karena harus cepet-cepet tidur udah jam 12 malam Harus bangun setengah 5 pagi besok untuk ngejar pesawat ke Surabaya So guys jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen juga And jangan lupa untuk subscribe And thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace